Halo teman-teman, selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Venom yang ketiga, yang seru. Tapi sebelum kebocorannya, gue mau ngasih tahu bahwa bocoran ini bisa saja mengandung spoiler. Jadi buat yang gak mau kena spoiler, bisa close dulu video ini guys, tapi buat yang masih penasaran dan kepo dengan bocorannya. Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Jadi buat yang kepo kita langsung saja bahas bocoran dari alur cerita Venom yang ketiga. Sedikit informasi saja ya guys, bocoran ini didapatkan dari seseorang yang pada tahun 2020 yang lalu hadir dalam syuting film Venom Let The Be Carnage. Orang tersebut sempat berbincang dengan kru member dari film Venom Let The Be Carnage dan dikabarkan sekarang kru member tersebut terlibat dalam pembuatan film Venom ketiga. Walaupun jangan dipercaya juga gitu daripada banyak bahasa-bahasinya, kita langsung saja kebocoran alur cerita film Venom ketiga. Awal film kita diperlihatkan Eddie Brock. Di film Spider-Man No Way Home dengan bartender yang berbeda dan berlokasi di bar yang juga berbeda karena sebenarnya Eddie telah berpindah universe gitu. Ke universe asalnya dalam filmnya Eddie Brock masih mencari Spider-Man. Sama seperti rencananya dalam post-credit scene film Spider-Man No Way Home. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Spider-Man Andrew Garfield yang telah kembali ke universe. Asalnya setelah kejadian di film Spider-Man No Way Home, jadi betul case dalam bocorannya itu Spider-Man Andrew Garfield bakalan muncul gitu. Di film Venom yang ketiga, Spider-Man Andrew bertelepon ke sebuah gang kecil di New York dan mendapati bahwa ada seorang wanita yang dirampok. Akhirnya karena Spider-Man ini adalah friendly neighborhood. Akhirnya Spider-Man mengalahkan perampok tersebut dan mengejar wanita yang habis si rampok itu ya mengejarnya gue nggak tahu ya nggak mungkin ingin melindunginya lagi gitu. Atau kayak gimana gue nggak tahu tapi kayak dikejar gitu si wanita tersebut tetapi. Wanita ini malah ketakutan dikejar sama Spider-Man Andrew. Lalu gaya Spider-Man Andrew ini menyadari bahwa reaksi orang-orang di New York itu aneh banget gitu. Melihat ada manusia laba-laba bergelantungan dan Spider-Man Andrew menyadari bahwa dirinya terjebak di universe yang berbeda. Alias terjebak di universiti bagi kaum Hardy. Atau Sony Spider-Man Universe bukan universe asalnya. Maka dari itu wanita yang dikejar sama si Spider-Man Andrew ini ketakutan gitu. Kayak sekarang sebetulnya Andrew ini bukan berasal dari universiti siswa di Spider-Man Universe. Jadi kayak ketakutan aja gitu si wanitanya melihat Spider-Man. Karena dalam film Venem itu belum muncul kisah Spider-Man ini. Belum ada Spider-Man di universitinya si Venem ini guys. Dikabarkan juga detektif PT Mulia dan akan menjadi villain dalam film Venem ketiga ini. Karena dalam film Venem Let the Bay Carnage, Patrick Mulligan terinfeksi simbion yang menyebabkan dirinya akan menjadi toksin-toksin ini yang sangat sulit dikalahkan. Karena simbion ini kebal terhadap suara yang nyaring. Lalu Venem dan Spider-Man Andrew bekerja sama untuk mengalahkan toksin. Selagi Spider-Man Andrew mencari cara agar dirinya bisa balik ke universe asalnya. Singkat mengenai film Venem ketiga bagaimana menurut kalian komen di bawah. Dan film Venem ketiga ini adalah film yang paling ditunggu-tunggu. Karena film ini akan menjadi pelengkap dari trilogi Venol. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribernya yang kami agungkan ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax